Pemirsa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WAHI meminta kepada pemerintah Provinsi Lampung menyediakan tempat pembuangan limbah khusus peralatan medis yang berkaitan dengan penanganan virus corona. Karena dikhawatirkan sampah sisa pakai justru menjadi media pendularan virus corona. Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera melakukan pengadaan tempat penyimpanan sampah infeksius untuk publik dari penanganan virus corona di beberapa titik di Provinsi Lampung. Ini sesuai dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan virus corona. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui limbah. Direktur WAHI Lampung Irfan Trimusri mengatakan jika biasanya limbah berbahaya dihasilkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, namun saat ini limbah berbahaya juga dihasilkan aktivitas rumah tangga, seperti yang melakukan isolasi mendiri terutama limbah masker. Irfan menambahkan sampai saat ini pemerintah belum memberikan informasi tentang limbah berbahaya seperti masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri tersebut dibuang kemana. Henry Yansah melaporkan. Terima kasih.